Apakah perkataan seorang suami kepada istrinya, pulanglah kamu ke rumah orang tuamu selamanya? Apakah ini dianggap talak? Jawabannya ini namanya Ini namanya adalah talak yang tidak gamblang Artinya adalah dia mengucapkan perkataan bisa bermakna talak, bisa bermakna yang lain Meskipun disini ada kalimat selamanya Karena kadang-kadang istri meskipun dia punya suami, laki-laki, perempuan meskipun punya suami Dia bisa saja tinggal di rumah orang tuanya sampai selamanya Belum tentu talak Maka seperti ini dikatakan dari para ulama bahwa harus ditanyakan apa maksud dari perkataan ini Apa maksudmu mengatakan pulanglah kamu ke rumah orang tuamu selamanya? Apakah kamu berniat talak atau tidak? Kalau kamu berniat talak berarti jatuh talak Kalau tidak berniat talak maka tidak jatuh talak Karena ini adalah perkataan yang goir sareh tidak gamblang sehingga mengandung makna ganda Dan harus dikuatkan dengan niatnya Sama dengan kemarin Ada seorang mengatakan kepada istrinya Kemasilah semua barangmu Maka ini pun juga sama Yaitu talak tetapi tidak sareh Maka harus dilihat niatnya Niatnya apa itu? Kalau niatnya hanya sekedar Ngancam saja Bukan talak Tapi kalau niatnya betul-betul menjatuhkan talak Maka itu adalah Jatuh talak Jadi Yang penting disini Maknanya bisa bermakna talak Bisa bermakna yang lain Ya Taib Terima kasih